Buah naga, dengan penampilannya yang eksotik dan rasa asam manis yang menyegarkan, tidak hanya menarik perhatian mata, tetapi juga memberikan beragam manfaat kesehatan. Buah naga adalah tumbuhan yang kaya akan zat-zat bermanfaat untuk tubuh, dan memiliki keutamaan yang tak dapat diabaikan. Buah naga ataupun biasa disebut dengan bahasa Inggrisnya pitaya adalah buah dari beberapa jenis kaktus dari genus hiloceres dan seleniceres. Buah ini berasal dari Meksiko, Amerika Tengah dan Amerika Selatan namun sekarang juga dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Indonesia dan Malaysia. Buah ini juga dapat ditemui di Okinawa, Australia Utara dan Tiongkok Selatan. Hiloceres hanya mekar pada malam hari, sekitar tahun 1870 tanaman ini dibawa orang Perancis dari Guyana ke Vietnam sebagai tanaman hias. Oleh orang Vietnam dan orang Cina buahnya dianggap membawa berkah. Istilah Tang Loy kemudian diterjemahkan di Eropa dan negara lain yang berbahasa Inggris sebagai Dragon Fruit buah naga. Poniman petani buah naga Kabupaten Semarang mengatakan budidaya buah naga juga sebagai terobosan edukasi baru di Kecamatan Baweng Kabupaten Semarang. Dengan budidaya buah naga bertujuan meningkatkan perekonomian para petani. Bambang petani buah naga juga menambahkan buah naga bisa ditanam di lahan tidur dan mempunyai nilai ekonomis yang lumayan per kilo bisa dengan harga Rp15.000. Ya, kepada teman-teman semua dan bapak-bapak yang berminat menanam buah naga. Ini saya yang sudah praktek menanam buah naga, sudah panen raya ini hari ini. Banyak buah matang, buahnya lumayan cukup besar dari 1 kilo minimal 6 on sampai 1 kilo berat yang saya tanam. Sebutnya buah naga merah. Alhamdulillah, sesuai tutorial yang dulu, buah naga sangat menjanjikan. Di musim panen raya segini pun masih laku Rp15.000. Jadi kalau bapak-bapak yang ada minat supaya cepat-cepat, jadi tidak hanya edukasi. Ini mengedukasi bapak-bapak yang punya lahan untuk segera menyusul menanam buah naga di wilayahnya masing-masing. Dari bisa Kecamatan Belegas, Jambu, Ponco Rusok, Bawen, Bandungan, Semowono, dan Ambarawa. Di kalangan Kabupaten Semarang pada umumnya. Ini untuk meningkatkan hasil ekonomi pedesaan untuk mengangkat derajat kaum petani ya. Jadi bapak-bapak jangan sukan-sungkan. Kalau punya lahan sedikit pun bisa itu ditanam di depan rumah pun bisa sebagai tanaman hias. Sekaligus tanaman yang menguntungkan dia. Dengan informasi dan fakta nyata dari Pak Koniman tadi, maka saya menghimpul kepada masyarakat luas lainnya di Kabupaten Semarang yang punya lahan kosong, lahan tidur. Manfaatkan sesegara mungkin. Sebagai satu fungsinya tanaman hias, yang kedua juga merupakan suatu penghasilan yang menjanjikan. Tadi kita dengar bahwa saat ini pun sampai laku Rp5.000.000 per kilo. Ini di Pak Koniman Panentaya saat ini kurang lebih ada Rp100.000.000 sampai Rp202.000.000 yang ada di desa Poncarusun. Betul, sangat mengangkat sekali. Di samping bercocok tanamnya sangat mudah. Perawatannya juga mudah sekali. Maka dengan demikian sekali lagi, masyarakat di Kabupaten Semarang khususnya mari bersama-sama kita meningkatkan agar bisnis tanaman di buah. Tim Liputan Jateng News TV